Intro Hai teman-teman, bertemu kembali di kelas AC Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai kelipatan bilangan Pertama, kita akan memahami arti dari kelipatan bilangan dulu ya teman-teman Di mana kelipatan suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus menerus Di sini kita buat contoh ya teman-teman, misalnya kelipatan 2 Jadi untuk menentukan kelipatan 2 itu berapa aja, maka 2 ini ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu 2 sendiri Jadi kelipatannya, 2 ditambah 2, 4 ditambah 2 lagi, 6 ditambah 2, 8 ditambah 2 lagi, 10 titik 3 Nah, titik 3 ini dibaca dan seterusnya ya teman-teman Jadi kelipatan 2 itu bisa dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya Jadi dengan kata lain, kelipatan itu sama juga ya teman-teman dengan perkalian bilangan tersebut Kemudian kelipatan 3 berarti kelipatannya itu penjumlahan dari angka 3 ya teman-teman 3 ditambah 3, 6 ditambah 3 lagi, 9 ditambah 3, 12 ditambah 3, 15 ditambah 3, 18, dan seterusnya Tanda titik 3 di belakang angka itu dibaca dan seterusnya ya teman-teman Mari kita masuk ke contoh soal Nomor 1, bilangan kelipatan 4 yang lebih dari 11 dan kurang dari 18 adalah Berarti yang pertama kita lakukan adalah mengetahui kelipatan 4 itu berapa saja ya teman-teman Ayo kita kerjakan sama-sama 4, 4 ditambah 4, 8, ditambah 4 lagi, 12, ditambah 4, 16, ditambah 4, 20, ditambah 4, 24, dan seterusnya Dimana pertanyaannya adalah bilangan kelipatan 4 yang lebih dari 11 Disini kita lihat ya teman-teman yang lebih dari 11 itu angka berapa saja Ya angka 12, 16, kemudian katanya kurang dari 18 Berarti 20 tidak termasuk ya teman-teman karena 20 itu sudah lebih dari 18 Jadi kelipatan 4 yang lebih dari 11 dan kurang dari 18 adalah 2 ini ya teman-teman Yaitu 12 dan 16 Kemudian soal berikutnya Bilangan kelipatan 2 antara 12 dan 25 adalah Berarti disini kita menyelesaikan dari kelipatan 2 ya teman-teman Ayo kita tentukan dulu 2, 4, 6, ditambah 2 lagi 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, maaf Nah disini yang ditanya adalah bilangan kelipatan 2 antara 12 dan 25 adalah Jadi kita lihat setelah kelipatan setelah angka 12 itu sampai angka 25, 25 disini tidak ada ya teman-teman Berarti 26, disini 12 Berarti angka apa saja yang ada 14, 16, 18, 20, 22, 24 Berarti angka yang ada di antara 12 dan 25 di kelipatan 2 itu adalah 14, 16, 18, 20, 22, dan 24 Kemudian soal selanjutnya Pada bilangan kelipatan 6 Bilangan keempat setelah angka 12 adalah Berarti disini kita tentukan bilangan kelipatan 6 ya teman-teman Yaitu 6 ditambah 6, 12, ditambah 6 lagi, 18, tambah 6, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya Yang ditanya di kelipatan 6 adalah 4 bilangan setelah angka 12 Jadi dari sini bisa kita tentukan Ini 12 ya teman-teman Ini 12nya Kemudian 4 angkanya itu setelah angka 12 angka berapa saja Ya disini 18, 24, 30, 36 Katanya 4 angka saja ya teman-teman Berarti 4 angka tersebut adalah 18, 24, 30, dan 36 Semoga bisa mudah difahami ya teman-teman Dan semoga bermanfaat Sampai jumpa di vlog selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih